Intro Halo saudara, senang sekali saya Madarisa Smita kembali hadir menyapa anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi diantaranya. Intro Diduga lupa mematikan kompor rumah di Ngawi terbakar. Intro Hakim pengadilan negeri Surabaya Mogok kerja menutup kesejahteraan. Intro Serunya surfing menantang deburan ombak di pantai pancer Jember. Saudara diduga lupa mematikan kompor rumah di Ngawi terbakar. Mengetahui rumahnya ludes di lalap api pemilik rumah pingsan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan dua unit mobil pemadam. Kebakaran ini terjadi di rumah menik di desa Plesat Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Mengetahui rumahnya ludes di lalap api, wanita berumur 55 tahun ini pingsan hingga harus dibawa ke puskesmas. Kebakaran terjadi saat pemiliknya tidak berada di rumah karena sedang berbelanja. Diduga kebakaran terjadi akibat lupa mematikan kompor. Ketika pulang api sudah menghanguskan rumahnya termasuk motor yang ada di rumah. Terus bagaimana pemilik rumah bu? Pemilik rumah akhirnya ya pingsan terus sama waktu di perwakilan itu terus kesempatan. Terus waktu kebakaran ini rumah ini kosong bagaimana? Tidak ada, ini kosong. Api sendiri baru padam setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Polisi kini masih menyelidiki dan mencari penyebab pasti kebakaran. Diriku Syiono melaporkan dari Ngawi. Saudara kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan, yakni bus pariwisata, minibus, dan sepeda motor di jalan raya kawasan Telaga Sarangan, Magetan. Akibatnya pengemudi minibus terluka parah karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan jalan raya Telaga Sarangan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Minggu Siang. Melibatkan tiga kendaraan, yakni bus pariwisata, minibus, dan sepeda motor. Akibatnya pengemudi minibus terluka parah karena terjepit mobil yang ringsek. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Saidiman Magetan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Pugu Haryanto, warga tergalek melaju kencang dari arah Sarangan menuju kota Magetan. Di lokasi kejadian di jalan menurun dan menikung, minibus diduga terlalu ke kanan sehingga menghantam bus pariwisata yang dikemudikan Edi Suprapto, warga Kabupaten Nganjuk, yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat minibus terpental dan menghantam motor yang dikendarai Agung, Sasongkop, warga Kota Madiun. Beruntung Agung istri dan anaknya yang dibonceng selamat. Namun pengemudi minibus Pugu Haryanto terluka parah karena terjepit kabin mobilnya yang ringsek. Bapak naik motor bertiga, anak enggak apa-apa, Pak. Mobil dari atas, kita dari bawah. Di samping mobil itu ada sebilang motor. Mungkin dari mobil itu terkejut, enggak tahu aku langsung hantam pergi ke aku. Bapak sempat berhenti di lokasi tadi? Berhenti aku. Itu sopir yang apaan saya sempat terjepit, Pak? Terjepit, terjepit. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas, menuju taman wisata Telaga Sarangan sempat macet. Kasus kecelakaan ini masih ditangani kepolisian Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara mengaku ketagihan bermain judi online. Seorang pemuda pengangguran di Jember nekat mencuri uang kotak amal dan alat pengeras masjid tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku akhirnya diringkus polisi karena aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV masjid. Sambil berjalan mengendap, Hosnan nekat mencuri uang kotak amal masjid Al-Ikhlas Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Jember, Minggu Dinihari. Tak hanya menguras isi kotak amal, pemuda pengangguran berusia 22 tahun itu juga menggondol alat pengeras suara masjid dan memasukkannya ke dalam karung lalu kabur. Namun tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus Hosnan karena aksinya terekam kamera CCTV masjid. Polisi lalu meminta pelaku untuk menunjukkan barang bukti curian yang disembunyikannya di pinggir sawah. Hosnan diketahui tinggal tidak jauh dari masjid. Sehingga pengurus masjid dengan mudah mengenali wajah pelaku dari rekaman kamera pengawas. Selain alat pengeras suara yang belum sempat dijual, dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti sisa uang kotak amal sebesar 1,5 juta rupiah. Pada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri uang kotak amal karena ketagihan bermain judi online. Kita temukan di sawah, di sawah di belakang masjid dalam kondisi sudah ditutupi tanah. Jadi makanya kenapa kok kotak amal tersebut banyak tanah, karena memang sengaja ditutupi oleh resaka supaya tidak diketahui orang lain. Namun itu kan ada beberapa ciciran uang masih di sekitar TKP. Itu yang jadi petunjuk gitu ya? Ya betul. Jadi petunjuk awalnya kita dapatkan dari CCTV. Laku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Tomi Skandar melaporkan dari Jember. Hakim pengadilan negeri Surabaya Mogok Kerja menuntut kesejahteraan. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.